Puluhan polisi harus bekerja keras menangkap pria berinisial AS 50 tahun yang mengamuk di Kampung Sudimampir Hilir, RT Januari 18, Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa 4 Oktober 2022. Untuk melakukan penangkapan pria yang merupakan orang dengan gangguan jiwa, ODGJ, tersebut, polisi harus mengepung rumah AS karena saat itu dia berada di dalam rumah sambil memegang pedang, celurit, kapak, dan linggis. Polisi tak bisa langsung melakukan penangkapan ODGJ bersenjata. Hal itu karena saat hendak ditangkap, AS kerap melakukan perlawanan secara brutal dengan cara melempari polisi menggunakan batu hingga menyebabkan seorang polisi terluka. Awalnya, kami mendapat laporan adanya seseorang yang mengintimidasi warga sambil menggunakan senjata tajam. Hasil penyelidikan dan berdasarkan keterangan keluarganya, dia merupakan ODGJ, Ujar Kabak Ops Polres Cimahi, Kompol Zulkarnain di lokasi kejadian, Selasa 4 Oktober 2022. Proses penangkapan ODGJ bersenjata diawali dengan cara mengepung rumah AS, lalu polisi membujuknya agar bersedia untuk diamankan. Tetapi, usaha tersebut gagal karena pria itu melakukan perlawanan dengan mengacungkan senjata tajam. Selain itu polisi juga sempat menembakkan tembakan peringatan beberapa kali agar AS bisa menyerahkan diri, tetapi meski letusan peluru sudah terdengar beberapa kali, dia tetap bertahan di dalam rumah dengan senjata tajamnya. Setelah itu, kata dia, pihaknya berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk melumpuhkan pria tersebut dan akhirnya polisi mendapat izin karena negosiasi yang sudah dilakukan tidak berjalan. Penangkapan sudah sesuai protap dan SOP, bahkan tembakan peringatan juga tidak dihiraukan. Akhirnya kami tembakan flashball, gas air mata, ke dalam rumah, akhirnya dia bisa dilumpuhkan, katanya. Terima kasih.